menyampaikan pidato di hadapan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal setelah menandatangani Deklarasi Istiqlal. Dalam pidatonya, Paus Franciscus mengungkapkan maju terus bineka tunggal ika. Dalam pidatonya yang puitis dan penuh dengan pesan tersebut, Paus Franciscus menyatakan kekagumannya terhadap toleransi beragama yang berlangsung di Indonesia dan bagaimana toleransi itu disimbolkan dalam terowongan silaturami yang menghubungkan antara gereja katedral dengan istiqlal. Paus juga secara langsung menyebut bineka tunggal ika yang sontak disambut senyum dan riuh tepuk tangan. Paus Franciscus pun berpesan agar keragaman ini tidak dinodai dengan paksaan atas dogma satu sama lain dan berharap agar penghargaan terhadap keyakinan masing-masing tidak jatuh dalam fundamentalisme yang keras. Bagaimana cara kamu datang kekagumannya al fascinan dari integralisme dan di biologi? Sorriso gentil. Terima kasih telah menangkan kekagum terkini yang berteru dengan cantik dan bingkah dan berteru dengan bangku anda dan segnanya kekaguman untuk kekagum dengan jatuh. Dio vi conceda questo dono, con il suo aiuto e la sua benedizione andati aventi. Binecca togalica, uniti nella diversità. Grazie.